Yo, hao nakama Pada kali ini, Etsy akan membahas beberapa fakta menarik tentang buah iblis Gomu Gomu Nomi Nah, buah iblis Gomu Gomu Nomi adalah salah satu buah iblis paling terkenal di One Piece Alasannya sudah tentu, karena buah iblis ini adalah buah iblis yang dimakan oleh Lupi, sang tokoh utama Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, buat para nakama yang baru join, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke ya nakama, lanjut ke pembahasannya Nah, untuk yang pertama, Etsy akan mulai dari fakta dasarnya dulu Nah, ternyata nama sejati buah iblis ini adalah bukan Gomu Gomu Nomi, melainkan Hito-Hito Nomi Model Nika Nah, jenisnya sendiri bukan Paramesia, melainkan Mythical Johan Buah Mythical Johan biasanya memberikan kekuatan ekstra ke penggunanya, selain karakteristik Johan Untuk Hito-Hito Nomi Model Nika, kekuatan ekstra itu adalah karakteristik karet Sejauh ini, nama sejati Hito-Hito Nomi Model Nika tampaknya baru diketahui oleh para Gorosei dan juga kita selaku penggumar One Piece Nah, nama Gomu berarti karet di bahasa Jepang Pemakannya jadi memiliki tubuh elastis seperti karet Sementara untuk Sangat Nika, dikatakan oleh Gorosei adalah pejuang kebebasan Sosok yang punya tubuh dengan karakteristik karet Dan bertarung dengan cara apapun yang dia suka Serta selalu membawa senyum kepada semua orang Nah, pemakan buah iblis Gomu Gomu Nomi atau Hito-Hito Nomi Model Nika adalah Mangki Dilupi Sang takutama karakter One Piece Nah, yang kedua, buah ini adalah buah iblis yang pertama kali muncul di seri One Piece Nah, buah iblis ini menjadi buah iblis yang pertama kali muncul Soalnya, bahkan di versi anime pun dalam episode satu dan tiga belum ada pemakan buah iblis lain Nah, kalau di versi manga, Lupi memakan duluan buahnya Kita tahu bentuknya karena laki-rob menggabarkan buah ini untuk menanyakannya ke Lupi apa dia memakannya Sementara itu, dalam versi anime memperlihatkan lebih jelas proses Lupi menemukan dan memakan buah iblis tersebut Tentu saja, ini berarti buah iblis Gomu Gomu Nomi adalah buah iblis mitikal jalan yang pertama kali muncul dan kita lihat Alasan yang ketiga adalah salah satu alasan kenapa Oda memberikan Lupi buah iblis Gomu Gomu Nomi adalah karena kekuatannya yang lucu Nah, nakama di SBS One Piece 10.65 ada yang menanyakan kepada Oda Kenapa Oda memberikan Lupi buah iblis yang sangat terlihat lemah, padahal di manga dan anime biasanya protagonis ditegaskan sebagai yang terkuat Kemudian Oda mengaku, dia memilih kemampuan yang paling konyol untuk Lupi Soalnya, kalau protagonis tipikal pertarung kuat, dia ragu ceritanya bisa lanjut sampai sepanjang ini Maka nomor 4, pemerintah dunia sudah mencoba memperoleh buah iblis ini selama berat 100 tahun Nah, nakama pemerintah dunia sudah mencoba memperoleh buah iblis Gomu Gomu Nomi atau Ito Ito Nobi Budalika ini selama 800 tahun Namun, mereka tidak pernah bisa untuk mendapatkannya Rakan-rakan, buah iblis ini mencoba untuk kabur dari tangan pemerintah dunia Bahkan, sepertinya buah iblis ini memiliki kesadaran tersendiri Nah, salah satu Gorosei lalu mengatakan kalau buah iblis Johan memiliki kendaknya sendiri Mengingat situasi ini, tidak heran kalau musuh dihukum berat setelah buah iblisnya yang dia dapatkan dicuri oleh bajang laut Akagami Kelima, kekebalan unik dari buah iblis Gomu 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 Nomi Selain kemampuannya untuk melar, buah iblis ini memberikan pemakannya kekebalan terhadap jenis serangan tertentu Rupi awamnya kebal terhadap serangan berjenis pukulan atau hantaman benda tumpul Dia baru bisa terpengaruh kalau musuhnya menggunakan musuh suku haki dalam serangan mereka Musuh yang bisa sekalian menambahkan haus suku haki ke dalam serangan masih jadi ancaman Seperti yang diperlihatkan saat Kaido mengkawal Rupi Rupi jual kebal terjatuh dari tempat yang tinggi Salah satu kekebalan menarik buah iblis Gomu Gomu Nomi adalah kekebalannya dari listrik Buah ini adalah menjadi alasan kenapa Enel kalah di Skypiea Nomor 6, Rupi mengembangkan banyak variasi serangan dari buah iblis ini Nah seperti yang kita tahu, Rupi punya banyak jenis serangan yang mengandalkan tubuh karetnya Mulai dari Gomu Gomu Nomi Pistol hingga berbagai variasi lain Dia bahkan bisa membuat tubuhnya menjadi lebih unik dengan menggunakan wujud gear Mulai dari menjadi lebih cepat dengan menggunakan gear second Kemudian membuat bagian tubuhnya yang lain menjadi lebih besar dengan gear third Hingga secara keseluruhan menjadi lebih berbahaya dengan bentuk gear 4 seperti boneman dan snakeman Kemudian sekarang dia juga telah mencapai gear terbarunya yaitu gear 5 Yang ketujuh ada awakening dan gear 5 Kemampuan dari buah iblis ini ialah sangat luar biasa Penggunanya dapat memperoleh kemampuan untuk secara bebas mengubah fisik mereka sesuai dengan keinginan mereka Selain itu, penggunanya dapat mengubah lingkungan di sekitar mereka dengan wujud yang serupa Seperti menggunakan tanah untuk menangkis serangan yang datang Pada chapter 1045, kita diperlihatkan kekuatan dari awakening buah iblis ini Aksi Lupe sama awakening membuat dia terasa seperti tokoh kartun dari Lani Toons atau Tom and Jerry Manipulasi tubuhnya terasa jadi lebih hebat dibandingkan di wujud sebelumnya Karena tubuhnya bisa berubah wujud secara mendadak Salah satu contohnya adalah saat dia meraih lantai untuk memantulkan serangan Kaido Tubuh Lupe terlihat mendadak menjadi sangat kekar Nah, nomor ke-8 sendiri ada kekuatan yang luar biasa Lupe segaligus pengguna dan pemakan buah iblis ini memiliki kekuatan di atas rata-rata Kekuatan buah ini memungkinkan Lupe untuk bertarung dengan kebebasan yang luar biasa Nah, nomor ke-9 ada imajinasi sebagai batasan Seperti semua buah iblis mitik aljuan Hito-hito nomi model lika juga memberikan kemampuan khusus Kemampuan buah ini bergantung kepada imajinasi pengguna Semakin besar imajinasi seseorang, semakin besar pula kekuatan yang bisa dimiliki Nah, di urutan yang terakhir, pemerintah dunia takut dengan buah iblis ini Buah iblis ini masih ditakuti oleh pemerintah dunia Ketika buah iblis ini bangkit, maka si pengguna memiliki kekuatan yang tetap terbatas Dan kebebasan yang diberikan oleh buah ini Membuatnya menjadi salah satu kekuatan yang paling konyol di dunia One Piece Nah, nakama, itulah beberapa fakta menarik tentang buah iblis Gomu Gomu Nomi Nah, buat para nakama yang baru join Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Karena subscribe di video ini sangat berharga bagi Etsy Serta Etsy minta maaf jika ada kosa kata yang tidak benar dalam video kali ini Nah, nakama, oke sampai ketemu lagi di konten berikutnya See you, nakama Sub indo by broth3rmax